Lombok NTB menjadi tujuan primadona untuk disinggahi kapal pesiar. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kapal pesiar yang mendaftar untuk singgah di Pelabuhan Gilimas Lombok Barat. Tahun depan 20 kapal pesiar sudah mendaftar, jumlah ini pun bertambah dibanding tahun ini yang hanya 6 kapal pesiar. Namun kendala yang dihadapi akses menuju pelabuhan itu rusak parah, kondisi jalan ini pun dikeluhkan para tamu. General Manager Pelindo III Lembar Baharudin pada Senin 14 November 2022 menyebutkan, di antara kapal yang sudah mendaftar, ada salah satu kapal pesiar berukuran besar yang akan singgah pada Maret 2022. Menurut dia, Lombok menjadi primadona sehingga perlu diimbangi dengan pembangunan daerah ke depan. Dia menilai salah satu persoalan yang butuh ditangani adalah perbaikan akses jalan sepanjang 7 km menuju Pelabuhan Gilimas. Pemerintah Kabupaten Lobar diminta memprioritaskan penanganan jalan itu. Selain itu, yang perlu dilakukan bagaimana bersama-sama baik Pelindo, Pemda, Pelaku Wisata, Travel dalam menyiapkan paket-paket wisata yang menarik dan bervariasi untuk menarik pengunjung kapal pesiar. Saya yang bisa membawa berita-berita bagus setelah dia balik, apa yang kita berikan pelayanan di sini, menarik kembali mereka bisa datang. Jadi, mari kita semua, saya untuk mengajak bahwa tidak bosan-bosannya, kita memberikan pelayanan maupun pose-pose baru, sehingga mereka tidak minta jenuh. Terima kasih telah menonton!